Hai dengan tarolai disini kali ini kita akan berbicara mengenai aspek keamanan dari suatu aplikasi dimulai dari awal pengembangan aplikasi itu sendiri jadi kita akan membicarakan porsinya security di dalam dev-nya development-nya, involvement-nya seperti itu dan seperti kita ketahuin aspek security itu seringkali menjadi backseat passenger jadi aplikasi udah jadi baru dipikirkan atau kegiatan dari security-nya baru dilakukan sesudah aplikasi itu selesai di develop nah jadi kita akan membicarakan bagaimana kita mengembangkan suatu konsep keamanan menjadi DNA-nya menjadi sejak dari desainnya dari aplikasi itu sudah terlibat aspek keamanannya nah kita akan membahas dulu esensial dari suatu security orang security itu selalu memperlakukan keamanan keamanan itu sebagai suatu hal yang integral dari sistem secara keseluruhan jadi keamanan tidak bisa dilihat dari satu aspek kecil keamanan tidak bisa dilihat dari sisi level network saja keamanan tidak bisa dilihat dari sisi operating system saja keamanan tidak bisa dilihat dari sistem container ataupun application dan sebagainya jadi keamanan adalah suatu aspek yang terintegrasi secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang utuh oleh karena itu aplikasi juga aspek keamanannya tidak bisa hanya dipikirkan dari aspek aplikasi saja nanti di slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana suatu aplikasi itu aspek keamanannya banyak sekali menjadi tugas juga orang security itu adalah mentrain dari sisi developer tentang aspek keamanan dari suatu security nah hal ini tidak mudah karena antara tim security dan tim development itu terjadi perbedaan budaya orang security itu selalu berpikir dari sisi resiko sedangkan orang developer selalu berpikir dari sisi funksional tugasnya dari sisi developer itu adalah make things work dia membuat sesuatu yang working yang berfungsi yang berjalan sedangkan orang security adalah make sure things doesn't happen dia harus make sure bahwa hal-hal ini tidak terjadi jangan sampai ini kena bobolan dan sebagainya nah itu cara berpikir yang sudah secara dasar itu sudah sangat-sangat berbeda jadi kalau orang developer bisa membuat sesuatu oh nggak sesuai diubah lagi kalau lalu di cek lagi nggak sesuai diubah lagi ada error diubah lagi bisa menggunakan model trial and error tetapi dalam dunia security trial and error itu dalam kondisi banyak hal itu tidak boleh dilakukan karena apa? one error can cause hal yang sangat fatal jadi orang security itu make sure things doesn't happen kalau bisa sebisa mungkin tidak terjadi nah ini perbedaan mindset yang tentunya akan membentuk budaya yang berbeda linggo nya juga berbeda jadi kalau dalam dunia developer istilahnya bugs tapi kalau dalam dunia orang security istilahnya funerable funerability jadi celah keamanan tetapi kalau dari orang developer mereka menyebutnya sebagai bugs nah jadi dari perbedaan budaya ini aja sudah timbul kubu yang sangat jauh sekali jadi orang security itu adalah tugasnya merejuice dari risk menjadi ke level yang acceptable dan orang security itu kadang-kadang ya disebut sebagai orang yang parno jadi selalu mengassume bahwa external system itu insecure sebetulnya bukan parno ya jadi mereka membedakan antara yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol aplikasi yang dibangun sendiri aplikasi yang ada di dalam core corporate itu dianggap sesuatu yang bisa kita kontrol sesuatu yang bisa kita amatin bisa kita kontrolnya sedangkan pada saat aplikasi ini ngobrol dengan pihak eksternalnya itu sudah tidak bisa kita kontrol makanya itu selalu orang security itu berasumsi eksternal system selalu insecure dan aplikasi kita mengamankan aplikasi itu tujuannya adalah mengamankan digital assetnya digital asset yang kita amankan itu aspeknya juga banyak jadi digital asset dalam pada saat diproses jadi pada saat diproses apakah kita lihat bisa dimanipulasi dari input bisa dimanipulasi dari database nya dan sebagainya lalu juga digital asset itu pada saat ditransit jadi pada saat ditransmit dari server ke klien klien ke server atau dari sistem A ke sistem B dan sebagainya pada saat komunikasi dan sebagainya itu pun juga perlu dipikirkan aspek keamanannya dari sisi confidentiality nya dan tentu saja juga availability nya dan yang aspek ketiga itu adalah data address nya juga perlu menjadi perhatian jadi orang security itu selalu berpikir dan memikirkan aspek apa saja yang bisa menjadi attack surface nya dan aplikasi itu sendiri sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan secara tradisional kalau dulu itu aplikasi prosesnya itu sequential ada satu proses dijawab dulu lalu ada proses lagi dijawab dulu dan sebagainya jadi segala sesuatu prosesnya itu sequential proses satu selesai baru proses kedua baru proses ketiga dan seterusnya proses kedua tidak akan terjadi sebelum proses satu sebelumnya selesai sedangkan secara aplikasi modern modelnya itu pun juga sudah berubah karena segala prosesnya bisa terjadi paralel karena aplikasi modern umumnya berdasarkan event base jadi kita tidak tahu urutannya yang sesungguhnya dari mana kalau yang tradisional pokoknya satu dua tiga dan empat kalau modern aplikasi modern belum tentu seperti itu karena prosesnya berdasarkan dari eventnya apa dulu yang akan terjadi eventnya orang nutul ini dan nutul itu beda klik ini klik itu prosesnya juga akan beda jadi itu yang membuat perbedaan aplikasi tradisional dengan aplikasi modern dan tentunya hal ini juga membawa konsekuensi dari sisi aspek keamanannya sehingga aplikasi yang monolitik yang dibikin selesai setelah terima habis itu sudah selesai berubah menjadi aplikasi yang micro services jadi ada suatu proses dipecah kecil-kecil kecil dan setiap services itu mempunyai spesifik tugas tersendiri dan perubahan-perubahannya itu sangat cepat dari setiap micro services itu sendiri sehingga cara orang membuat aplikasi pun juga berubah jadi yang dulu secara waterfall membuat suatu konsep lalu desain, develop, tes, serah terima dan sebagainya sekarang menjadi konsep yang disebut dengan agile yang modelnya dalam satu kesatuan waktu yang disebut dengan sprint jadi yang konsep lama menggunakan planning ahead sekarang kalau dengan cara orang membuat aplikasi itu lebih ke arah aplikasinya itu harus adaptable dan selalu berubah jadi ada evolve-nya dan melibatkan end user berdasarkan dari sisi user experience jadi user experience menjadi drive bagaimana caranya suatu aplikasi itu bekerja kalau yang tradisional si user yang dipaksa mengikuti konsepnya dari sisi aplikasi tetapi sekarang yang secara modern itu berubah berdasarkan dari sisi user experience cara orang memakai itu yang membuat aplikasi itu dibangun jadi terbalik sekarang jadi user experience-nya itu yang menjadi bahan bakar bagaimana suatu aplikasi itu dibentuk jadi kalau kita lihat dalam bentuknya ini bukan lagi dalam plan ahead tetapi bentuknya dalam bentuk siklus sprint kecil-kecil yang berputar terus menerus jadi suatu aplikasi itu selalu berubah 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 dan dengan zaman modern ini ada aplikasi mungkin satu services bisa terjadi karena microservices aplikasi itu bisa berkembang dan berubah bisa satu hari itu bisa beberapa kali pipeline ya jadi ada beberapa perubahan-perubahan yang di execute nah dengan cara yang seperti ini antara developer dan operations itu menjadi suatu harmoni tidak bisa lagi berdiri sendiri jadi DevOps itu bukan suatu konsep yang menggabungkan antara team development dengan team operations tetapi DevOps itu adalah suatu mekanisme suatu framework dimana dua team ini bisa bersinergi secara harmoni secara tradisional team security umumnya berada di kubu ops jadi berada di kubu operations nunggu kalau apa yang sudah ada dari sisi development baru mereka melakukan testing security disini nah nanti kita akan lihat itu akan membawa konsekuensi di bottlenecknya nanti bagaimana suatu application itu bisa di tes secara keamanannya nah aspek security di di develop ini juga membawa dua komplikasi sih sebetulnya karena orang yang terbiasa dengan aplikasi dibuat lalu serah terima ke develop ke operation dan dalam suatu siklus tiba-tiba sekarang ada aspek keamanannya dua complications itu yang pertama itu adalah security itu selalu dilihat belakangan jadi karena kalau kita lihat dari sisi develop itu semuanya aspeknya adalah aspek fungsional jadi kalau kita lihat disini semua yang ada disini itu adalah membicarakan bagaimana secara fungsionalnya bukan dari sisi risknya jadi karakteristik testing dan sebagainya itu lebih ke arah fungsionalnya bukan dari sisi aspek securitynya dan sekarang ada timnya security yang memasukkan aspek keamanannya dan ini akan terjadi benturan-benturan juga yang kedua security menjadi bottleneck jadi karena seperti yang saya sebutkan tadi itu bahwa security umumnya ada di kubunya operations begitu sampai disini baru dites dan sini menjadi bottleneck menjadi bottleneck jadi mau deploy dan sebagainya aplikasi wah ini enggak boleh di belum boleh dirilis karena masih ada bug ini bug ini harus dibalikin jadi harusnya menjadi suatu aliran yang seperti ini sekarang yang sampai disini kena orang di security balik lagi kesini jadi enggak sampai muter kesini jadi akibatnya orang security itu selalu menjadi tertuduh sebagai stopper karena membuat prosesnya terganggu yang harusnya mengalir menjadi stopper dan dua hal ini kena lagi dengan tuntutan bahwa yang belakangan ini adalah security menjadi sesuatu hal yang penting satu sisi security itu dianggap stopper satu sisi security dituntut aplikasinya itu sendiri harus aman jadi belakangan kita sering mendengar bahwa dua komplikasi ini satu sisi satu sisi sudah slow down dari sisi devopnya tetapi juga tuntutan keamanan menjadi meningkat jadi kita bisa terjadi tabrakan dua culture ini dalam proses development applications satu sisi orang aplikasi dianggap menghambat satu sisi lagi rame nih di luar nih wah si aplikasi ini bocor dari instansi ini data sensitifnya bocor 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 jadi manajemen juga mulai aware bahwa kita harus nih ngamankan jadi kena dua sisi nih satu sisi orang security nya dianggap menghambat satu sisi orang security nya harus mengamankan nah jadi ini akan menjadi suatu tabrakan yang biasanya friksinya itu cukup tajam disitu dan orang security nya orang developernya itu merasa bahwa waduh ini harusnya launching tapi dihambat oleh orang security orang security nya pun juga mendapat tekanan bahwa yang harus dia tes banyak sekali jadi sering kali saya mendengar keluhan dari orang security nya sehari dia harus ngetes 30 yang harus dia tes dari sisi aplikasinya dari pipeline yang harus dia tes dan sebagainya jadi hal ini yang menjadi tabrakan disitu nah saya akan memberikan suatu contoh bagaimana pemikiran berpikiran budaya berpikir antara risk based dan functional based cara berpikir yang berbeda nah kalau kita lihat gambar ini sebetulnya adalah gambar ekskalator dan pada saat pandemi dibatasin jadi kalau kita lihat ada silangnya dan sebagainya jadi orang kalau naik harus tidak boleh disilang tujuannya itu adalah supaya orang menjaga jarak jadi dalam ekskalator pun tidak bergrombol nah secara fungsional cara yang diterapkan seperti ini tidak ada masalah gitu loh jadi silang-silang dan kita benar nah sebelum zaman pandemi kalau orang naik ekskalator itu biasanya secara apa aturannya normanya itu adalah di satu sisi jadi orang tidak boleh bergrombol kiri kanan dan sebagainya jadi tujuannya apa kalau kita misalnya semuanya berdiri di sisi kiri tujuannya adalah kalau ada orang yang mau cepat dia bisa menyalip dari sisi kanan jadi dia bisa berjalan dari sisi kanannya supaya ke atas supaya dia bisa cepat itu dalam kondisi normal sebelum pandemi nah pada saat sekarang masa pandemi cara penggunaan dari sisi ekskalatornya itu berubah karena sekarang disilangin kiri kanan kiri kanan kiri kanan nah kita lihat model yang kiri kanan kiri kanan tujuannya menjaga jarak berarti kan secara fungsional bener sudah menjaga jarak tetapi dari sisi resiko justru salah kenapa? dengan adanya menjaga jarak kiri kanan ini membawa resiko kalau ada orang yang mau buru-buru dia harus menyalipnya dia harus berzikzak kiri kanan malah dia menjadinya si orang itu menyebabkan terjadinya kontaknya terhadap kiri kanannya lebih banyak dibanding kalau dia modelnya yang orangnya di sisi kiri dia menyalip dari sisi kanan saja jadi secara norma jaga jaraknya justru yang seperti ini akan menjadi melanggar karena orang yang menyalip jadinya nggak bisa jadi yang harusnya yang terjadi adalah jaraknya itu semuanya tetap di sebelah kiri tetapi jaraknya jauh lebih ke depan lagi kalau tadinya satu satu tangga sekarang di tiga anak tangga jadi dilewatin tiga anak tangga dan setiap orang semuanya ada di sisi satu sisi saja misalnya diambil sisi kiri saja jadi kalau pada saat orang yang mau buru-buru dia mau menyalip dia ngambil dari sisi kanan dia tidak melakukan terjadi kontak yang lebih banyak nah jadi itulah dasar pemikiran antara fungsional dan risk karena secara fungsional bisa terjadi sesuatu itu looks oke dan berfungsi secara baik tetapi secara resiko dari sisi risknya itu melanggar nah jadi itu mungkin sedikit gambaran dari saya bagaimana suatu budaya berpikir secara fungsional mikirin fungsional make it happen dengan budaya yang berpikir make it not happen nah itu yang menjadi perbedaan budaya yang sangat prinsipal nah aspek dari sisi security banyak orang yang menyebutnya sebagai DevSecOps dan secnya itu ditaruh di tengah-tengah DevSecOps ini membuat orang berpunyai persepsi bahwa secnya itu ada satu bunderan lagi di tengah-tengah which is not true jadi aspek security di dalam DevSecOps itu itu adalah secnya bukan satu kubu sendiri tetapi secnya di semua aspek dari asli aliran DevSecOps itu sendiri jadi bukan satu bagian saja tetapi secnya itu merangkum secara keseluruhan jadi perlu dipahami bahwa dalam DevSecOps itu bukan berarti secnya terpisah dan ini membawa konsekuensi membawa konsekuensi bahwa orang security-nya pun juga tidak bisa menjaga jarak jadi banyak sekali saya ketemu di suatu customer bahwa mereka mau menerapkan sec di dalam DevOps-nya jadi DevSecOps tetapi tim security-nya masih menjaga jarak dalam arti oh tugas gua bagian scan aja lah nanti ada vulnerability nanti itu temuan-temuannya nanti urusan developer which is hal itu itu berarti dia belum melakukan blending jadi tim security pun juga harus lower dia punya ego untuk understand problem-problem dari si tim development maupun tim operations jadi security tidak bisa memposisikan dalam DevSecOps itu dia sebagai polisi pengawas jadi di dalam DevSecOps sec itu bukan menjadi polisi pengawas jadi dalam DevSecOps sec nya itu menjadi bagian yang berurusan membereskan urusan security jadi jangan menjadi polisi bahwa saya udah scan nih temuannya ini beresin sec bukan seorang auditor di dalam DevSecOps itu yang perlu ditekankan jadi budayanya itu juga cara mindset nya itu juga harus diubah itu yang konsep ini yang harus hati-hati karena apa aspek security nya pun juga bukan hanya dari sisi application saja nah orang developer pun juga perlu upgrade dirinya untuk mengerti aspek-aspek security dalam tanda petik yang berhubungan dengan si application itu sendiri yang berhubungan dengan coding karena kalau mereka bisa melakukan coding yang benar coding yang pada saat mereka melakukan coding melakukan data sanitize yang benar itu akan membuat aplikasi itu aman jadi jangan si developer pun juga berpikir bahwa pokoknya gua cuma bikin program urusan keamanan itu urusan security urusan bagaimana data itu diaman itu urusan security yang amankan nanti mereka ada firewall ada WAF dan sebagainya which is not true karena firewall WAF IPF dan sebagainya itu adalah tools yang melakukan protection dari sisi dynamic nya ada aspek-aspek tertentu yang dari sisi desain flow yang dari sisi security dari sisi desainnya itu tidak bisa diperbaikin dengan tools-tools yang disebutkan tadi itu jadi ini harus ada titik temu antara teamsec dan team devnya karena sekarang aplikasi yang di saya bicarakan tadi itu aspek-aspek aplikasi itu aspek keaman dari aplikasi itu orang developer itu in charge nya disini sebagian besar tetapi orang security in charge nya itu lebih dalam lagi karena dia harus memikirkan dari sisi hardware layer nya dimana ada OS network web server nya dan sebagainya lalu juga dari sisi aspek visualization nya VM nya docker nya Kubernetes nya disini semua disini juga lalu dari sisi encryption nya certificate nya dan sebagainya token nya dan sebagainya jadi aspek yang harus ditest harus diamankan itu juga sangat luas so dari yang saya jelaskan seperti itu kalau kita melihat dalam aspek security nya itu sendiri di dalam proses default nya itu kita akan melihat seperti ini jadi ini adalah dalam satu kesatuan sprint yang akan menjadi suatu siklus nah kenapa nomor satu itu adalah secure code training karena ini adalah sesuatu yang sangat penting developer harus di training untuk melakukan coding yang aman jangan melakukan coding yang tidak melakukan data sanitasi yang bisa terjadi SQL injections lalu command injections dan seterusnya karena hal-hal yang disebutkan tadi itu vulnerability itu tidak bisa diperbaikin karena perbaikannya harus dari sisi code nya bukan dari sisi infrastruktur nya jadi kalau ada aplikasi yang rentan ternyata ada vulnerability dari sisi SQL injection cara perbaikannya tidak ada cara lain selain code nya di perbaiki bukan dipasangin IPS bukan dipasangin WAP bukan dipasangin antivirus bukan dipasangin tools-tools lainnya tetapi cara perbaikannya betul-betul si code nya yang harus di perbaiki oleh karena itulah tahap awal itu adalah training dari secure code buat developer itu menjadi sesuatu yang sangat penting next nya itu adalah secure by design jadi pada saat aplikasi itu dibuat mau dirancang itu sudah dilibatkan aspek keamanannya kalau misalnya akan didesain bahwa nanti aplikasinya ee akan ee ada input dari si user dalam bentuk file jadi si user bisa ee upload file dan sebagainya berarti fungsi keamanannya itu sudah perlu dipikirkan misalnya upload file berarti file yang di upload oleh si pihak user itu menjadi harus dicurigain harus ada lakukan sanitasi jangan-jangan yang di upload itu mengandung virus mengandung malware dan sebagainya even orang bisa meng upload ke folder yang di akan menyimpan hasil upload itu orang bisa menyimpan suatu code suatu malware dan itu bisa menjadi sumber menjadi sumber misalnya ransomware tiba-tiba satu servernya ke encrypt dan sebagainya jadi secara awal desain keamanan itu sudah dipikirkan jadi bukan artinya oke saya udah bikinkan nanti akan upload dan sebagainya lalu nanti urusan ngamanin apa yang di upload itu bukan urusan saya itu urusan orang security no jadi dari awal bahu membahu antara orang security dan orang developer dan juga orang operation udah menjadi satu proses yang secara kesatuan yang integrasi nextnya nanti jadi banyak nanti saya nggak akan bahas satu per satu jadi ada satu prosesnya secure access to CI service nya jadi continuous enforcement nya dan sebagainya karena ini menjadi suatu sprint code signing itu juga akan menjadi suatu hal yang penting jangan sampai ada versi source code A lalu penambahan feature menjadi source code B menambah feature lagi menjadi source code C dan sebagainya ada aspeknya sekarang bukan cuma A, B, C dari sisi feature tetapi juga dari sisi keamanan dari A menjadi menambah satu feature menjadi B tetapi hasil dari B ada suatu vulnerability yang ditemukan yang harus diperbaikan menjadi B aksen B aksen ini akan menjadi nambah feature lagi akan menjadi C C nanti pada saat di di tes dari sisi keaman nya ada celah yang harus diperbaikin menjadi C aksen code signing itu sangat menjadi penting karena kalau tidak pada saat menjadi mau menjadi C si developer ngambilnya yang B atau yang B aksen kalau dia mengambil dari code nya B berarti vulnerability yang ditemukan B akan muncul lagi di C dan kita bisa bayangkan kalau misalnya aplikasi itu versioning nya tidak dikontrol nah itu bisa terbayang yang tadinya sudah vulnerability nya hilang tiba-tiba perubahan satu feature penambahan feature dan sebagainya karena ngambil dari source code versioning yang salah tidak terkontrol bisa terjadi vulnerability yang lama muncul lagi dan itu akan membuat proses yang sangat sangat kacau nantinya nah jadi kalau kita lihat dari gambar ini jadi prosesnya itu menjadi sesuatu yang harus menjadi suatu orchestration yang sangat baik jadi bukan hanya dari sisi aspek funksional saja tetapi juga ada aspek keamanan nya dan orang security pun juga selain dari sisi code nya dia juga punya tugas dari sisi inventory vulnerability scanning nya configuration nya karena yang di dalam gambar ini itu bukan melulur dari sisi application nya tetapi ada faktor dari sisi network nya faktor dari sisi integrasi dari authentication nya dan sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan code nah itu yang yang harus menjadi perhatian terutama kerjasama sebagai suatu tim tidak bisa lagi dev memisahkan diri bahwa itu urusan security lalu orang security juga memisahkan diri menjaga jarak bahwa itu menjadi urusan dari sisi development hal itu tidak bisa lagi dilakukan jadi harus sinergi antara orang security orang development dan juga operations secara cost functional flow jadi flow dari yang ditemukan secara funksional dibandingkan dengan dari sisi flow dari sisi keamanan itu jauh lebih mahal di sisi flow security dan bedanya itu bisa sangat eksponensial sekali nah dalam dunia SDLC nya itu sendiri biasanya secara tradisional aplikasi udah mau jadi testing nya itu dilibatkan dalam QA jadi QA itu sudah menjelang preproductions nah sehingga kurva temuan-temuan isu itu numpuk menjelang productions dan inilah yang menjadi tuduhan bahwa si security team ini menjadi stopper besok udah harusnya launching tetapi gak jadi launching karena security menemukan banyak isu nah itulah yang disebut dengan gerakan yang idenya adalah moving to the last jadi security dimulai dari awal jadi requirement nya dan sebagainya sudah mulai dilibatkan jadi kita mendapatkan suatu profile bahwa menjelang ke production itu udah harusnya isu-isu jauh lebih sedikit jadi bukan numpuk seperti halnya seperti ini jadi kita yang disebut dengan moving to the left jadi sejak dari requirement sudah dibicarakan dari sisi aspek security itu sendiri nah testing dari suatu aplikasi itu juga terbagi antara DAS SAS dan sesungguhnya juga ada dari sisi faktor interaktifnya IAS ya jadi secara keseluruhan total potential security issue itu bisa ditemukan menggunakan DAS jadi dynamic aplikasinya sudah jadi saya testing disitu saya bisa menemukan isu-isu tentang environment configuration issue pass level running runtime privilege nya authentication issue dan sebagainya sedangkan cara SAS itu adalah isu-isu yang bisa ditemukan dengan cara menyisir source code jadi si aplikasi itu bukan di test dari sisi funksional sudah jadinya tetapi dari sisi source code nya ada temuan-temuan yang hanya ada isu-isu yang hanya bisa ditemukan di DAS ada juga yang isu-isu yang hanya bisa ditemukan di SAS jadi yang di dalam layar saat ini ini adalah environment configuration issue dan sebagainya itu hanya bisa ditemukan pada saat kita melakukan testing secara dynamic sedangkan null pointer code quality issue dead code dan sebagainya itu hanya bisa ditemukan di SAS nah saya selalu memberi contoh misalnya suatu bank mau melakukan undian siapa yang menang dalam suatu undian itu si developernya atau ada code nya di yang ada yang nakal dia sudah menginjek di dalamnya hard coded ada 100 atau 200 rekening yang akan menjadi pemenang secara random jadi sudah di hard coded pada saat kalau kita melakukan testing secara DAS hal itu tidak kelihatan karena pada saat di tes secara funksional maupun dari sisi security tidak ada sesuatu yang kelihatan karena pada saat tes rekening yang keluar seolah-olah random tapi sebetulnya tidak random-random karena randomnya di antara 200 atau 100 rekening yang memang sudah di hard coded disitu dan itu tidak akan ditemukan secara dynamic tetapi kalau kita melakukan secara static menggunakan SAS itu pasti ketahuan karena kita akan menyisirin source code nah disitulah pentingnya antara SAS dan DAS itu sebagai suatu komplement komplement jadi bukan artinya DAS menghilangkan SAS atau SAS bisa menghilangkan DAS tentu saja dari tengahnya ini ada yang bisa ditemukan dari dua sisi ya jadi SQL injection cross-site scripting ini bisa ditemukan secara DAS maupun dari sisi SAS namun kalau kita bisa menemukan ini lebih awal berarti dari sisi SAS berarti kan kita punya profile yang tadi kita harapkan bisa moving to the left itu bisa dicapai kalau kita bisa menemukan suatu isu-isu tentang injection cross-site scripting dan sebagainya itu dari sisi source code-nya ini jadi penjelasan saya antara aspek DAS dan aspek SAS-nya nah hal yang paling positif dari OAS top 10 security issue tahun 2021 ini yang barusan keluar aspek insecure insecure design dimasukkan sebagai poin keempat berarti OAS pun sudah recognize bahwa keamanan dari suatu aplikasi itu bisa terjadi mulai dari secara desain udah flow secara desain udah salah kaprah jadi desain pun sudah harus memikirkan aspek security-nya hal yang lain itu adalah di poin ke enam itu adalah funerable dan outdated komponen aplikasi itu banyak menggunakan library-library yang lainnya satu library yang kita gunakan mengandung vulnerability kacau lah semua akan kena juga jadi contohnya itu adalah suatu aplikasi menggunakan komponen SSL SSL-nya ternyata SSL 3 2 dan sebagainya punya vulnerability yang bisa mengakibatkan exploit hardbleed maka aplikasinya yang kita pakai pun yang kita menggunakan library seperti itu akan tentu saja dengan terjadinya suatu breaching software dan data integrative value juga penting jadi software dan data integrative jadi aplikasi harus memikirkan bukan dari sisi pembangunan aplikasi saja tetapi data integrative-nya itu sendiri antara si software-nya dan dari sisi dan datanya harus faktor integrative-nya harus di perhatikan karena contoh aplikasi yang antara yang di mobile di mobile dan dari sisi server-nya kita tidak bisa kontrol misalnya si user mendownload aplikasi kita dari app store lalu dia melakukan reverse engineering dan dia melihat aplikasinya itu cara kerjanya lalu dia mengubah dan mengobrol dengan sisi server aplikasi yang dari sisi kita dari sisi server kita tidak pernah tahu ini ada aplikasi ngobrol dengan saya itu dari aplikasi yang benar punya saya atau aplikasi yang sudah ditemper artinya sudah dilakukan reverse engineering dan sebagainya oleh karena itu data yang aspek nomor 8 itu software dan data integrative value itu juga menjadi suatu aspek yang di perlu dipikirkan nah secara matur kematangan jadi maturity dari sisi penerapan dari sisi dev op itu dev sec op itu terbagi atas 4 level ya dan setiap level ini tidak bisa bypass jadi semua orang akan mulai dari beginner intermediate advanced dan aspek pada saat kita menerapkan dev sec op biasanya yang menjadi tantangan itu adalah culture dan mindset seperti yang saya katakan tadi itu orang security nya harus berubah bukan dia sebagai polisi pengawas eh cuma tukang audit doang nih code nya kamu ada vulnerable sekarang yang segini-segini tolong diperbaiki dan sebagainya dan juga orang dev nya juga nggak bisa juga berkukuh saya kan cuma bikin aplikasi faktor keamanan itu urusannya dari sisi orang security dan sebagainya nah biasanya dalam pada saat maturity yang beginner itu hal-hal yang seperti ini menjadi tabrakan culture dan mindset nanti saya akan bicarakan bagaimana di belakang itu aspek apa aja yang terjadi jadi yang paling penting itu adalah pada saat menerapkan dev sec op itu semua kubu harus punya keinginan yang sama keinginan yang sama itu yang menjadi kata kuncinya keinginan yang sama desire to improve performance as a team mau berubah mau mengamankan mau jadi faktornya bukan dari sisi fungsional aja tetapi faktor fungsional dan risk di improve secara bersama sama dan this adalah foundation dari dev sec op itu dan biasanya ini menjadi tabrakan yang paling banyak dan burnoutnya sangat banyak nextnya itu adalah intermediate jadi orang sudah mulai kubu-kubunya itu sudah mulai berkurang tetapi terjadi adanya bottleneck performance issue dan juga team frictionsnya jadi security control dalam development proses tetapi masih berurusan dengan security related work jadi belum secara keseluruhan dalam proses fungsionalnya ini berakibat menjadi slow down jadi menjadi bottleneck stopper nextnya itu adalah dalam hal ini advance dalam stage ini organization mulai secara efisien jadi produktif security menjadi suatu checkpoint pokoknya kalau sampai titik ini poin-poin-poin ini harus dipenuhi poin-poin ini harus dipenuhi poin-poin ini harus dipenuhi dan sebagainya jadi friction sudah mulai berkurang dan titik-titik yang harus di scoring dan sebagainya sudah mulai terbentuk dan level terakhir itu adalah dari sisi level expertnya jadi security control sudah deeply embed sudah masuk dalam semua proses aspek SDLC nya jadi sudah tidak ada lagi silo-silo nya jadi domain-domain nya ini security ini dev dan sebagainya jadi menjadi suatu proses yang bisa membentuk automation nah bagaimana membentuk kita memposisikan supaya kita bisa dari beginner intermediate advance dan seterusnya untuk mencapai itu tetap kita membutuhkan tiga hal yaitu people proses dan teknologi nya jadi orang-orangnya harus blending jadi aspek culture dan sebagainya proses juga akan berubah jadi tidak bisa lagi ngotot dengan proses yang lama bahwa pokoknya gue dari sini abis ini gue ngerjain ini abis ini gue ngerjain ini dan sebagainya harus ada adaptasi harus ada perubahan-perubahan dan tentunya juga dari sisi teknologi kita membutuhkan tools-tools yang membantu melakukan sinergi secara keseluruhan itu jadi bukan sekedar saya membeli tools DevOps lalu ada saya masukkan aspek segnya seperti itu dengan membeli tools-tools tentang application testing scanning baik dari sisi DAS dan SAS dan sebagainya habis itu selesai no DevSecOps not as simple as that jadi ada aspek-aspek tertentu nah ada 6 kompetensi yang harus dimiliki harus di improve untuk mencapai kematangan dari sisi DevSecOps nya itu sendiri pertama seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu people and culture ini yang paling susah dan menjadi obstacle yang harus dilewatin jadi faktornya itu dari sisi struktur organisasi cara berkomunikasi incentive behavior leadership dan individual maupun team help nya nanti kita akan bicarakan disitu nah plan and develop itu juga penting jadi tentu saja jadi kita akan disini harus dikembangkan punya kemampuan kompetensi bagaimana mana yang harus diprioritaskan which which one yang harus ininya jadi plan dan unplanned jadi how the new feature dan juga bagaimana termasuk dari sisi technical depth nya disini next nya itu adalah build and test build and test build and test jadi ini adalah aspek prosesnya how you do the testing proses testing proses dalam konteks funksional dan risk nya jadi quality assurance nya code scanning teknik nya build dan itu jadi tidak bisa lagi mengandalkan cuma sekedar scan dah hasilnya seperti ini tetapi how you bikin dari sisi attack factor nya bagaimana aspek aspek apa saja yang harus diamankan dan sebagainya release dan deploy seberapa sering suatu aplikasi itu berubah itu juga akan menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan dan biasanya kalau orang yang sudah menerapkan release dan deploy ini aspek yang paling cepat lalu operations nya jadi capacity planning nya kapan harus di upgrade kapan yang harus hard disk nya nambah proses apa yang nambah dan sebagainya tentu saja dari sisi respon nya jadi service level objektif nya oke kita akan bahas satu per satu people dan culture ini yang paling paling awal biasanya untuk beginners teams nya itu masih silo jadi kubu ada kubu-kubu nya kubu developer kubu operation kubu security kubu infrastructure kubu macam-macam jadi inter-team friction nya itu masih sangat tinggi dan onboarding nya proses nya itu lama sekali ada perubahan ini wah harus approval dari kubu ini kubu ini kubu ini kubu ini dan situ dan burnout nya menjadi sangat tinggi jika kita udah masuk ke level intermediate nya silo-silo mulai breaking down jadi ego-ego dari sektoral nya itu mulai apa berubah dan mulai orientasi nya itu sebagai dari sisi transparensi nya udah mulai ada onboarding nya sudah ada dan juga burnout nya sudah mulai di discuss eh kalau gua begini lu akan aspek nya seperti ini kalau yang di beginner gua gak mau tau itu pokoknya gua punya gua aja pusing dengan kerjaan gua dan sebagainya nah jadi dalam intermediate itu udah mulai mencair disitu level advance nya continuous collaboration nya mulai ada blameless culture jadi culture nya sudah mulai terbentuk jadi kita semua sama-sama bersinergi untuk menghasilkan suatu output yang qualified expert nya jadi cross functional itu sudah dalam bentuk sudah terbentuk jadi dalam bentuk produk dan services nya itu dan experiment dalam pengalaman pekerjaan dan sebagainya itu sudah menjadi suatu high trust dan burnout sudah menjadi sangat rare nah people dan culture ini yang tantangan yang paling banyak sih disini sedangkan plan and develop jadi risk dan security not considered jadi pertama kali semuanya itu masih berurusan dengan funksional jadi belum memikirkan dari sisi risk nya technical depth nya juga sangat tinggi bug dan vulnerability nya juga sangat banyak code tidak dilakukan validasi jadi pokoknya asal nyomot dan bagi dan sebagainya dan biasanya dalam beginner ini yang tahu satu code itu biasanya hanya si programa A yang lainnya karena yang lainnya tidak pegang dia tidak tahu jadi code tidak pernah validasi yang cuma terjadi penumpukan di satu orang saja lalu kita akan melihat secara perkembangannya dari sisi intermediate advance sampai ke expert nya jadi risk assessment nya sudah ada dan terutama kalau dari sisi security security ya threat modeling nya itu di advance itu yang sangat penting jadi karena tanpa threat modeling orang security juga cuma test pokoknya scan scan tapi dengan adanya threat modeling test nya pun juga menjadi lebih terarah jadi bukan ini ada aplikasi karena si orang security nya gak ngerti ini aplikasi buat apa karena ini terjadi silo nih saya security cuma ngetes cari vulnerability yang development cuma bikin aplikasi yang fungsionalnya seperti ini nah dua silo ini tidak berkomunikasi jadi bagaimana orang bisa melakukan threat modeling tetapi kalau sudah tahu misalnya orang security sudah tahu oh fungsinya ini dipakai hanya untuk internal dan juga aspeknya ada sampai database yang berkomunikasi dengan sistem yang critical lainnya dia bisa melakukan testing nya itu berdasarkan dari sisi threat modeling jadi dia bisa membuat threat modeling aspek-aspek apa yang menjadi resikonya tinggi dan dia bisa melakukan fokus testing terhadap threat modeling prioritasnya paling kritikal dan seterusnya jadi lebih efektif melakukan testing nya build and test jadi kita akan melihat bahwa dari beginner sampai ke expert nya dari manual testing tidak ada code scanning tidak ada ini sampai menjadi suatu complete test yang secara automation sudah jadi bukan lagi secara manual tetapi mulai secara automate dan tentunya ini juga membawa aspek dari sisi teknologinya jadi ada tools-tools yang perlu dimasukkan next nya adalah mengenai sisi deployment beginners itu biasanya secara deployment sudah di test secara funksional sudah di test secara risk baru dilakukan deploy dan biasanya release-release nya juga sangat jarang karena bulk nah kita tujuannya akan menjadi suatu full deployment yang secara automation jadi sudah ada prosesnya yang in place ini juga menjadi hal yang aspek ops jadi infrastruktur karena orang security dan orang developer aspeknya dari sisi satunya dari funksional yang satunya dari sisi resiko nah operation nya ini punya tugas yang berat juga dari mana dia tahu kalau hard disk nya perlu nambah atau perlu geser ke VM yang lebih memadai disaster recovery nya dari sisi high availability nya kapan perlu capacity planning nya dan sebagainya biasanya capacity planning nya mulai dari sisi kalau kita lihat dari sisi intermediate itu mulainya hanya berdasarkan dari sisi OPEC yang tadinya KPEC mulai digeser menjadi OPEC lalu berubah menjadi yang di advance nya itu berdasarkan dari sisi kebutuhannya jadi itulah sebabnya banyak orang mulai pindah ke cloud system karena kalau dengan cloud system itu capacity planning juga bisa bergerak secara seasoning growth nya itu bisa naik turun secara dynamic nah di level expert nya kita juga bisa lihat bahwa capacity planning itu based on usage trend and predictions jadi lebih apa bukan lagi secara OPEC aja gitu jadi itulah sebabnya trend menggunakan dari cloud basis mulai banyak karena secara teknologi kebutuhan itu tidak bisa dicapai kalau kita menggunakan model yang OPEC next nya oke kita akan membicarakan dari sisi observe dan response nya jadi service level objective nya udah mulai di define dari budget jadi SLO ini akan menjadi budget drive nya lalu juga semua semua dari mttd mttr nya juga menjadi hal yang clear sekali disitu nah ada empat aspek ini yang perlu kita melihat sebagai benchmark cara ukurnya bagaimana kita bisa mendapatkan benefit dari penerapan dari suatu devsec op nya ini dengan adanya kita menerapkan dari sisi devsec op ini release frekuensi nya kita akan menjadi lebih cepat dan tentunya time to market akan lebih apa singkat dan issue dan yang tentang dev dan sebagainya kita bisa define di-identify lebih awal lebih banyak cost nya akan menjadi turun karena qr time untuk di define dan sebagainya itu akan lebih cepat dan developer wide time nya juga akan turun sedangkan dari sisi aspek customer nya customer juga mulai suka dan customer satisfaction nya juga mulai naik jadi dengan adanya devsec op ini kita bisa faster more agile deliver dan reduce time to market nya sehingga kita bisa menambahkan revenue dari new customer juga naik revenue dari sisi accelerated time to market jadi dengan feature-feature baru bisa dapat dan revenue dari new product juga lebih banyak sedangkan dari sisi aspek security posture nya kita akan bisa melihat bahwa mttd dan mttr nya juga akan turun customer complaint juga akan turun outage dan incident juga turun karena kita bisa mengantisipasi jauh lebih bagus dari karena faktor keamanan dan sebagainya sudah mulai dari sisi design nya cost nya juga menjadi terjadi banyak pengiritan engineer juga time to resolve berkurang karena juga problem nya juga makin berkurang dan tentu saja tech support center nya juga akan turun financial loss nya juga turun karena gak ada juga performance degradation maupun security incident nya dari sisi customer juga happy karena mereka aman dan gak di komplain tentang wah apa saldo saya dibajak orang dan sebagainya juga mulai happy mereka disitu dari sisi operational dan development juga tentu saja risk frequency nya bisa tinggi engineer time mau develop mau ubah suatu hal developer white time nya juga akan menjadi turun disitu dan tentu saja customer lebih happy jadi improve customer experience nya customer certification naik dari sisi cost karena jarang komplain jadi tech support center nya juga turun dan tentu saja revenue dari sisi customer customer satisfaction nya juga menjadi lebih baik nah demikian sesi saya kali ini mengenai dev sec op ini jadi sekali lagi penerapan dev sec op bukan masalah menambahkan dari sisi sec ke dalam dev op nya jadi bukan sekedar kalau kita punya tool dev op berarti saya sudah mengimplementkan dev op lalu saya tinggal menambahkan aspek sec nya di dalam jadi bukan hal yang seperti itu paling penting adalah dari sisi dev sec op itu adalah aspek perubahan culture dan perubahan culture itu dari sisi tim developer tim security dan juga tim operations nya demikian dari saya jadi jangan lupa untuk subscribe follow dari instagram kalama security dan juga youtube channel nya saya terima kasih semoga bisa berguna terima kasih sampai jumpa